Taukah kalian dalam perang Fiat Chong terkenal dengan medan pertempuran hutan lebat yang menyulitkan pengerahan pasukan via jalur helikopter? Nah, untuk menangani masalah tersebut, ternyata Amerika Serikat pernah mengembangkan bom yang memang ditujukan untuk menggunduli sekaligus membuka lahan. Ini adalah BLU-82, sekaligus bom yang dijuluki sebagai Daisy Cutter karena memang kemampuannya meratakan sebagian hutan menjadi zona pendaratan. BLU-82 adalah bom konvensional berbobot 6,8 ton. Ia dapat disi dengan bahan peledak berupa amonium nitrat, bubuk aluminium, ataupun politiren seberat 5,7 ton. Bom ini biasanya dijatuhkan dari ketinggian minimum 1,8 km menggunakan pesawat kargo C-130 Hercules dari udara. Ledakan bom ini diatur sedemikian rupa di atas tanah. Ia dapat menghasilkan tekanan ledakan ke segala arah mencapai 6.900 kPa di dekat detik 0. dan mampu meratakan apa saja mencapai radius 300 meter.